Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Bapak Infrastruktur yang masuk Bursa Cawapres Ganjar, Tempo, CEO, Jakarta, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono membawa kemajuan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Basuki bahkan, kata Hasto, sampai dijuluki sebagai Bapak Infrastruktur oleh Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi. Papua mengalami kemajuan. Sumatera Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan. Beber Hasto dalam konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023. Baca juga pembangunan rumah menteri di IKN dimulai. Menteri PUPRUSUN ASN dibangun Juli 2023 oleh karena kemajuan infrastruktur yang ada, kata Hasto. Basuki sampai dijuluki Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur. Oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai Bapak Infrastruktur, katanya. Karena alasan itu pula, menurut Hasto, membuat Basuki berhasil masuk dalam bursa bakal calon wakil Presiden Cawapres untuk Ganjar Pranowo. Muncul juga nama Pak Basuki, Menteri PUPR. Ujar Hasto, melansir laman Kementerian PUPR. Basuki Hadimuljono lahir di Surakarta pada 5 November 1954. 1954, Basuki melanjutkan pendidikan tingginya di Jurusan Teknik Geologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan lulus pada 1979. Diketahui, kampus Basuki ini sama dengan Jokowi. Keduanya, satu alma mater yang sama. Baca juga Hasto PDIP bantah perpecahan dukungan relawan terhadap Ganjar. Sabtu ada deklarasi lagi setamat kuliah. Ia lantas merintis karier di Kementerian PUPR. Di tempat ini, kariernya merangkak naik. Awalnya, Basuki dipercaya memegang proyek pengembangan air tanah Jawa Tengah 1981-1984. Kemudian jabatan terakhir sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang 2013-2014. Hingga akhirnya, ia menerima penunjukan dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri selama dua periode. Periode pertama, di Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf kala periode 2014-2019. Kemudian, Basuki yang memiliki hobi fotografi dan bermain musik ini terpilih kembali untuk posisi jabatan Menteri yang sama di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Sewaktu meniti karier, Basuki yang sudah menjadi pegawai negeri sipil PNS mendapat kesempatan melanjutkan studi magister atau sedua oleh Kementerian PUPR. Lokasi studi berada di Colorado State University, Amerika Serikat. Setelah menjalani sekitar dua tahun masa studi pada 1989, Basuki akhirnya berhasil mengantongi gelar Master of Science. Basuki juga meraih gelar Doctor of Philosophy di Universitas yang sama pada 1992. Sederet penghargaan pun telah diraih hayah tiga anak ini. Mulai dari penghargaan pegawai telah dan Departemen Pekerjaan Umum 1995 hingga Anugrah Herman Johanes Award dari Universitas Gadjah Mada 2018. Tika ayu pilihan editor Hasto PDIP ungkap nama Basuki Hadimul Jono masuk Bursa Cawapres ganjar ikuti berita terkini dari Tempo di Google News. Klik di sini.